Di awalinya pembangunan gereja GKI Pengadilan di Jalan K.I. Haji Abdullah Binuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecematan Bogor, Balat Kota Bogor, ditandai dengan peletakan batu pertama yang dipimpin wali kota Bogor Bima Arya Sugiyarto belum lama ini. Pembangunan gereja ini tertahan selama 15 tahun akibat polomik yang berkepanjangan. Usai peletakan batu pertama, Bima Arya menyampaikan peristiwa ini perlu disyukuri sebagai pembelajaran penguatan toleransi. Karenanya Bima mengajak semua pihak untuk mengawal keberagaman dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianudnya. Hal senada juga disampaikan Dirjen Bimas Kristen Kemenageri Thomas Penturi yang turut hadir di acara tersebut. Ini harus kita syukuri sebagian dari proses pembelajaran untuk menguatkan toleransi ke depan. Semua memegang peran di sini, semua punya andil di sini. Tidak saja pemerintah kota, tetapi juga tentunya pihak sinode, pihak majelis jemaat, dan terutama forum komunikasi umat beragama, teman-teman MUI, DMI, RT, RW, LPM, ya semua mendukung. Jadi ini adalah hasil kebersamaan kita semua. Dan insya Allah kita akan kawal, tidak saja sampai ini berdiri dan diresmikan, tapi selama gereja ini berdiri, selama itulah kita kawal bersama. Ini adalah kebebasan untuk menjalankan ibadah dari teman-teman semua di sini. Nah ini satu monumen penting ya, yaitu monumen perdamaian seluruh warga, monumen kebersamaan dan kebersatuan kita sebagai seluruh warga kota Bogor. Bahkan sebetulnya ini juga adalah kebersamaan, simbol kebersamaan dari seluruh bangsa Indonesia. Ini satu hari yang sangat penting setelah 15 tahun berjuang dengan penuh semangat dan saling tadi dikomunikasi satu sama lain itu. Dengan terlambatnya pembangunan gereja hingga 15 tahun, dalam kesempatan ini wali kota atas nama pemerintah kota Bogor juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaat GKI pengadilan. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.